Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya Atau mendukung Youtube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di ko Tapi ya teman-teman, ini gue baru cari tau tentang Emil Holm Ternyata mirip-mirip sama Singo dan Belanova Wingback muda Jangkung tapi punya kecepatan Ini tingginya dia, 191 Tidak jauh dari Singo dan Belanova Musim lalu, Holm tampil 20 kali bersama Spezia Dan cetak 2 gol 1 asis Jangan jangking kita Cerewetin apa aja Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita Yang pertama, Bastoni dan Calanolu sudah mengkonfirmasi akan perpanjang kontrak teman-teman Calanolu akan perpanjang sampai dengan tahun 2027 Gokil 4 tahun berarti Dengan gaji 6,5 juta euro Lebih gede dibandingkan gaji Brozovic teman-teman Kemudian Bastoni sampai dengan 2028 Aduh 5 tahun panjang banget Dan gajinya naik drastis menjadi 5,5 juta Gokil Lalu besok akan menyusul Stephen DeVry Akan ofisial memperpanjang kontrak Menurut gue, Inter harusnya punya fondasi tim Yang tidak boleh diganggu-gugat ya, tidak boleh dijual Pertama tentu saja pelatih Simone Inzaghi Kemudian untuk keeper harusnya Onana nih dipertahankan Kemudian back Bastoni sudah diikat sampai 2028 Di tengah harusnya Barela yang menjadi simbol kita Kemudian di depan Lautaro Menurut gue 5 sosok ini yang harusnya jadi fondasi Inter Akan tetapi teman-teman Ini kalau dilihat-lihat dari kontrak jangka panjang Hakan Calanolu ya Sepertinya lini tengah kita pusatnya adalah Hakan Calanolu Dia yang akan menjadi simbol ini tengah kita Kemudian Barela rasa-rasanya musim depan akan dijual Tergantung 2 hal sih Satu, penawaran yang tinggi Kedua, tergantung seberapa cepat Fratesi berkembang Kalau Fratesi di musim ini berkembang pesat Maka gue yakin banget Barela akan dilepas musim depan Kemudian Inter akan mengincar Sergei Milinkovic-Savic ya Dengan asumsi Sergei Milinkovic-Savic masih di Lazio dan tidak perpanjang kontrak Karena artinya Sergei akan gratis tuh di musim depan Entah kenapa kok gue ngerasa yakin ya Kedatangan Fratesi adalah sinyal bahwa Inter sedang mempersiapkan penggantinya Barela nih Berarti di musim depan komposisi lini tengah kita adalah Fratesi Hakan Calanolu dan di sebelah kanannya adalah Sergei Milinkovic-Savic Masih jauh sih, masih banyak hal yang kemungkinan terjadi Tapi gue melihat akan ada itu di masa depan Kemudian berita yang kedua Ini sangat menarik Menurut Huskor, Bastoni sepanjang karirnya Tidak pernah membuat kesalahan sendiri Membuat error yang mengakibatkan tim kebobolan Untuk ukuran pemain berusia 24 tahun Kemudian dia rutin bermain ya Karena dia adalah pemain pilar Wah, ini luar biasa banget Menurut gue Bastoni adalah simbol center back modern ya Dia solid di belakang Jago tackle Tangguh duel udara Tapi bukan cuma disitu Dengan postur tubuhnya yang tinggi Dia punya kecepatan Bisa dribble Dan umpan-umpannya Aduh gokil banget Sejujurnya, gue melihat Bastoni itu seperti Maldini di akhir-akhir karirnya ya Maldini kan di akhir karir berubah tuh Dari wingback menjadi center back Tetapi saat itu Dia sebagai center back bukan cuma solid di belakang Tapi punya kemampuan menyerang yang baik Dan gue melihat hal itu ada dalam diri Bastoni Lalu berita yang ketiga dari Lukaku teman-teman Dia berlatih keras bersama dengan pelatih pribadi ya Untuk menjaga kebugeran tubuh Disini dikatakan bahwa Lukaku ingin membayar performa buruknya di musim lalu Khususnya di awal musim lalu Kondisi fisik dia yang buruk Sehingga dia tidak bisa pramusim dengan baik Dan disini dikatakan bahwa Lukaku sangat berharap bisa bergabung bersama Inter Sejak awal pramusim yaitu pertengahan Juli Dia tidak ingin mampir ke Chelsea dulu Kemudian untuk berita yang keempat hari ini teman-teman Dari Sky Sport disini dikatakan bahwa Status transfer Smartick saat ini standby Alias tidak berlanjut Karena Smartick sebetulnya diproyeksikan sebagai alternatif fratesi Dengan masuknya fratesi maka Inter tidak akan melanjutkan negosiasi untuk Smartick Untuk pengganti Galliardini Inter akan mencari gelandang yang tidak memerlukan biaya Saat ini kandidat terkuatnya adalah Roberto Pereira Kemudian ada berita tentang Mercato lainnya dari Sky Sport Disini dikatakan bahwa Inter telah memulai kontak dengan Spezia Untuk merekrut Emil Holm Sayap kanan Swedia berusia 23 tahun Untuk dijadikan sebagai Vice Dumfries Tapi ya teman-teman ini gue baru cari tau tentang Emil Holm Ternyata mirip-mirip sama Singo dan Belanova Wingback muda Jangkung tapi punya kecepatan Ini tingginya dia 191 Tidak jauh dari Singo dan Belanova Musim lalu Holm tampil 20 kali bersama Spezia dan cetak 2 gol 1 asis Kalau ukuran 2 gol 1 asis sih terlihatnya kecil Tapi kalau dibandingin sama Singo sama Belanova ya gak beda jauh Singo musim lalu juga cuma cetak gol 2 asis teman-teman dari 31 penampilan Begitu juga kalau dibandingin sama Belanova Ketika dia membela Cagliari juga gak beda jauh teman-teman Belanova saat itu sebelum ke Inter Dia bermain 31 kali cetak 1 gol 2 asis Gak jauh kok sama si Holm ini Tapi yang menjadi menarik Yang menjadi kelebihan dari Holm adalah Dia pendatang baru Dia datang dari Liga Swedia Beda dengan Belanova dan Singo yang memang jebolan akademi tim-tim seri A Jadi seharusnya dari sisi adaptasi Singo dan Belanova jauh lebih cepat nih Harusnya jauh lebih baik Tetapi toh ternyata sama aja Jadi gue malah tertarik nih sama Emil Holm nih Semoga aja harganya bisa lebih murah dibandingkan Singo sama Belanova ya Kemudian lanjut untuk berita yang kelima teman-teman Jadwal seri A akhirnya rilis Di partai perdana Giornata 1 Inter akan melawan Monza Jadi ada potensi kita langsung menghadapi Lord Gagliardini teman-teman Kita akan melihat untuk pertama kalinya Lord Gagliardini menghadapi Inter Dan gue yakin banget Dia akan menunjukkan permainan Buck Frank Lampard Lalu yang menjadi menariknya lagi Akan ada Derby della Madonina teman-teman Di Giornata 4 Baru awal musim udah ada Derby Biasanya ya teman-teman Di seri A sampai dengan Giornata 10 Tim itu belum kompak lah Belum solid Belum menemukan komposisi terbaik Lah ini Derby nya langsung di Giornata 4 Aduh serem banget Tapi yang agak melegakan teman-teman Jadwal di akhir musim kita Nggak seberat akhir musim lalu ya Nggak perlu ada tegang di leher lagi nih Di akhir musim ini mungkin yang paling berat kita akan menghadapi Lazio di Giornata 37 Tapi biasanya Lazio memasuki akhir musim itu bensinnya mulai habis Nah tapi yang mungkin paling tricky ini di Giornata 33 Akan ada Derby lawan Milan Giornata 33 itu fase akhir musim Kalau kita melaju jauh di Liga Champion Bakal bentrok dengan Derby della Madonina Lalu yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini Ada kabar dari pemain muda kita Martin Satriano Dinamo Zagreb tertarik untuk merekrut dengan status pinjaman Dan opsi membeli di musim berikutnya Selain Dinamo Zagreb ada beberapa tim lainnya Yang juga tertarik merekrut Martin Satriano Yaitu ada Launch, kemudian Lille, Breast, dan Montiplier yang juga tertarik Saat ini Martin Satriano sedang mengevaluasi Sedang melihat proyek mana yang paling sesuai dengan pengembangan diri dia Selain itu ada kabar dari pemain muda lainnya Yaitu Facundo Colidio Dia akan bergabung dengan Boca Juniors Inter akhirnya melepas di angka 5 juta Dan kemudian ada klausul persentase untuk penjualan di musim berikutnya Menurut gue ya teman-teman Udahlah itu pemain muda dilepas-lepasin aja Daripada kita harus ngejual fondasi tim macam Onana Jujur ya gue gak habis pikir dan sakit hati sih Zamazang Dia gak membiarkan gue dan fans Inter lainnya Untuk menikmati pemain hebat tuh lebih dari setahun ya Dulu kita kedatangan Hakimi Baru 1 tahun langsung dilepas Lalu sekarang kita kedatangan Onana Baru liat setengah musim Karena Onana kan baru mulai perform sejak pertengahan musim ya Baru ngeliat Onana 6 bulan Mainnya bagus kita jatuh cinta Eh dilepas lagi Hadeh hadeh Eh giliran kita sebel sama satu pemain ya Yang sebetulnya gak perform-perform banget Macam Doomfries Dia kan baru bagus di akhir musim doang Eh malah gak dilepas ya Sekarang malah gak ada kabar dia diincir oleh klub-klub lain Jujur ya ini kalau kita sampai ngelepas Onana Lalu kita gak punya pengganti keeper yang bagus Bisa-bisa kayak di musim lalu loh Di awal musim lalu kan kita lemah di sektor keeper ya Kita banyak kebobolan karena keeper kita jelek Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye thank you Cerewetan jengking kita Cerewetin apa aja Cerewetan jengking kita